Kedengeran gak suaranya? Ya dengar dengar Kedengeran ya oke siap Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih teman-teman sudah hadir dalam siang hari ini Atas undangan dari Mas Badrus dan Mas Joni Jadi siang hari ini kita akan membahas mengenai blogger ya Blogger itu buat apa sih ya Buat cari income dari internet Nah ini saya mau screen share Sharing slide nya ya Sebentar saya pilih dulu Share Oke udah kelihatan ya Udah kelihatan ya Mas Sip oke Nah ini saya bikin slide nya Jadi kita mulai aja Ini buat newbie friendly lah insyaallah ya Kalau gak nanti bisa ditanyain Nanti setelah slide ini Slide ini singkat aja nanti kita Bahas slide ini Income dari website gratisan blogspot Teman-teman Google ya Punyanya Google Blogger Blogger.com Kalau teman-teman jalan Buka website nya blogger.com Nah ini blogspot tuh Atau blogger.com itu punyanya Google Itu adalah Apa namanya Platform website gratis dari Google Jadi kita bisa bikin website disitu blog sih Bukan website yang corporate gitu Tapi bentuknya kayak blog Itu gratis ya Modalnya hanya akun Google saja Dalam satu akun Google itu bisa banyak sekali blogger Bisa sampai 100 maksimal Aturannya si Google 100 Satu Gmail Satu Gmail 100 blog Oke Nah potensinya seperti apa sih Seperti gini nih Ini potensinya nih Ini iklan Iklan yang didapat dari Website-website blogger Oke ini 82 dolar seminggu ya Ini masih kecil ya nih Teman-teman yang lain ada yang besar juga Lebih besar lagi Kemudian Ini potensi traffic nih Ini traffic hanya dari blogger saja Sampai Ya setiap harinya ada 200 Dan ini hanya dari Satu Catatan HISTAT saja Ini kan HISTAT ya Untuk mengukur traffic ini ada toolsnya Namanya HISTAT Kita buka HISTAT.com Nanti bisa dipasang kode ini Di website kita Jadi kita tahu berapa trafficnya Setiap website kita Nah ini hanya satu kode HISTAT saja Saya punya ada Lima lagi yang seperti ini gitu Nah trafficnya setiap hari itu Sekitar 200 sampai 400 traffic Oke Per Per HISTAT ini ya Ada lagi lima lagi Nah ini Itu berapa lama sih Itu sudah jalan dari tahun 2016 tuh 2015 mestinya Cuman ini dipasangin HISTAT Diukur baru sejak 2016 Jadi udah lebih dari lima tahun ya Udah enam tahun yang lalu Itu setiap harinya segitu Dan itu pasifin kamu terus-terusan aja segitu Dari dulu ya Ini total page view Ada disini tulisannya Total page view itu berarti Dari awal tercatat Itu udah 1.600.000 trafficnya Hanya yang kode HISTAT ini saja Ya Oke Kemudian nah ini Ini buktinya nih Saya pasang status 8 years ago 8 tahun yang lalu Cuma ada dengan blogspot Tidak ada yang lain tuh Ini Juli 2013 ya Udah mulai mainan blogspot dulu Oke Nah Oke Nah sekarang pertanyaannya Gimana sih caranya blogspot bisa menghasilkan income Di Digital marketing Konsep digital marketing Itu kan sebenarnya cuma 2 ya Kita kalau ingin dapat Income dari internet Yang pertama itu generate traffic Gimana caranya datangin traffic ke Dagangan kita Atau ke website kita Atau ke Apapun yang kita tawarkan gitu Generate traffic Kemudian konversi gitu Mengkonversi trafficnya menjadi uang gitu Nah generate traffic itu Contohnya misalnya kita punya website Lalu kita datangkan pengunjung ke website-website kita Pengunjung banyak gitu Banyak pengunjung Sehari ada 100 website Eh sorry Sehari ada 100 pengunjung yang datang ke website kita Itu namanya traffic Atau kita punya toko gitu Toko di Tokopedia misalnya Atau di marketplace Kita gimana caranya datangin orang ke toko kita Itu namanya traffic Oke Nah lalu konversi nih Konversi itu membuat traffic menjadi Konversi itu membuat traffic menjadi uang Maksudnya gimana Contoh nih Traffic yang sudah datang Itu Supaya jadi uang gimana Nah kita bisa jualan produk sendiri Jual produk sendiri kan Jual produk fisik gitu Atau jual affiliate gitu misalnya Atau kita bisa juga jual iklan gitu Nah blogger ini yang biasa saya lakukan itu adalah generate trafficnya Itu ke website bloggernya Lalu di website bloggernya itu saya pasangin iklan gitu Jadi generate trafficnya Lewat google Nanti saya bahas di belakang ya Jadi kita bikin website yang banyak Kemudian terjadilah traffic ya Ke website bloggernya Kemudian konversi nih Jadilah duit gitu Konversinya orang-orang lihat iklan yang saya pasang di Website bloggernya Gitu ya Sampai sini ada yang ditanyain Atau nanti di akhir aja ya Oke Kita lanjutkan Nah ini kita bahasnya mengenai generate traffic Untuk blogger Untuk blogger gitu Kita bisa Dengan cara gimana sih generate trafficnya Bikin websitenya sebanyak-banyaknya Website blogger sebanyak-banyaknya Ini bisa Website itu Ada yang gratis ada yang bayar ya Ini titik Website itu Bisa yang gratis bisa yang bayar Nah kalau blogger itu gratisan Gratisan juga Tapi kita harus modal sih Harus modal bikin akun google nya Bikin akun google itu kan modal Perdana hp ya Gitu Jadi untuk Untuk mendatangkan traffic Caranya adalah Kita bikin website blogger sebanyak-banyaknya Ya Blogger itu gratisan Kemudian setelah bikin website Tentunya diisi konten Si website blogger itu diisi konten ya Website blogger nya Kalau gak diisi konten ya Gak akan jadi traffic Gak akan masuk ke google gitu Oke Nah Kemudian Berharap traffic datang Ini datang ya Datang dari search engine Dalam hal ini Lebih banyak dari google Yang contoh di atas ini Nah ini Ini datangnya dari google semua nih Gitu Oke Nah Kita sampai sini ya Kemudian Setelah generate traffic Ini kita konversi nih Konversi itu adalah Mengubah traffic menjadi uang Gitu Nah Konversi yang Umum dilakukan Di para pebisnis online itu Adalah jualan produk ya Baik itu produk fisik Produk digital Produk affiliate Ataupun gak jual produk Pasang iklan aja Jadi kita dapat income Dari iklan Gitu Oke Nah yang saya lakukan disini Adalah Yang ini nih Ini saya pasang iklan Di Website-website blogger nya Oke Nah Sekarang Kita bahas khusus nih Digital marketing dengan blogspot Berarti Kalau pakai blogspot Ya Kita website itu kan Ada yang bisa berbayar Ada yang gratisan ya Ada yang bisa gratis Ada yang berbayar Berbayar itu yang kita beli domainnya Beli servernya Beli hosting Itu berbayar Kalau kita bikin 10 website Berarti kali 10 Biayanya Kalau blogspot enggak Nah ini buat website blogspot Sebanyak-banyaknya gratisan Gratisan tapi juga harus modal Kartu perdana sih Kartu perdana banyak yang murah ya Ini modal Akun Gmail Akun Gmail Akun Gmail ini berarti modal Berarti Modal Kartu perdana Nah kartu perdana itu murah-murah Kalau kita lihat di Tokopedia Itu Biasanya 1000 rupiahan lah Atau 2000 rupiah lah Gitu RP2000 Gitu teman-teman bisa Beli di marketplace Di Shopee Di Tokopedia Banyak yang jual Kemudian isi konten ya Kalau udah bikin website Blogspot ini Sebanyak-banyaknya Isi konten Oke Lalu pasang jualannya Oke Nah pasang jualan Jualan apa sih Tergantung niche-nya Niche-niche-niche Tergantung niche-nya Niche Niche Nah niche-niche itu Topik ya Atau topik Topik atau Konten Websitenya Gitu Kalau kontennya mengenai Misalnya barang dagangannya Teman-teman Ya berarti bisa Pasang jualan barang dagangan Gitu Tapi yang paling mudah Yang bisa masuk ke niche Apapun Atau topik apapun Adalah Pasang iklan Gitu Pasang iklan apa Pasang iklan Adstera Gitu Oke Nah nanti Saya kasih lihat Bentuknya Adstera itu Seperti apa Mudah kok Daftar di Adstera ini Oke Nah Kemudian Untuk Membuat ini Ya Buat website blogger Sebanyak-banyaknya Ini pasti capek Teman-teman Capek banget Apalagi kalau targetnya Targetnya itu 100 ribu website Gitu Coba Sehari bisa bikin Berapa website Bisa bikin 5 aja Udah capek 10 itu udah Mabuk gitu Ya Mabuk Nah 100 ribu Dibagi 10 Berarti berapa hari tuh Bisa makan waktu Teman saya nih Teman saya pakai Karyawan 4 orang Dia bikin 100 ribu website Website blogger Itu makan waktu 10 bulan Gitu Jadi Kalau dibuat manual Dengan 4 karyawan Itu 10 bulan Itu menghasilkan 100 dolar Sehari 100 dolar sehari Oke Nah Jadi supaya Lebih efisien Itu mendingan Pakai tools Nah ini toolsnya nih Kita Peralatannya Yang pertama Kita harus punya akun google Akun google ini Harus dibuat manual Gak bisa dibuat Secara otomatis Ya Dibuat manual Kemudian Ada nomor perdana nya Ya Butuh nomor perdana Untuk membuat akun Kemudian Pakai proxy Lalu nih Yang untuk bikin Blogger website nya Itu pakai robot Gitu Ada robot nya Kalau tadi robot Gak pakai robot itu 10 bulan Menggunakan 4 karyawan Kalau pakai robot Bisa paling sebulan Jadi 100 ribu Website ya Kemudian Untuk ngisi konten nya Juga pakai robot Pengisi konten Gitu Ya Konten nya otomatis Gitu Nah jadi Tanpa jualan Kita bisa pasang iklan Di website nya Pasang iklan Meskipun bisa juga sih Untuk jualan Gitu Oke Ini tools nya Nah saya akan Saya bikin ini Robot Teman-teman Bisa lihat website Di sini nih Hadiah terindah Dot com Garis miring Blogger strip blaster Ini tools untuk membuat Website blogger Yang banyak Secara otomatis Gitu Namanya blogger blaster Nah ini target kerjanya nih Kejar target 100k blogger 100 ribu Website blogger Untuk mendapatkan 100 dolar per hari Gitu Dengan 4 karyawan Itu butuh Waktu 10 bulan Gitu Dengan blogger blaster Paling disingkat Bisa jadi 1 sampai 2 bulan saja Oke Karena kita butuh Banyak website blogger Jadi kayak Nyebar benih Penyebar benih Sebanyak-banyaknya lah Jadi butuh banyak Website blogger Karena main blogger itu Yang penting banyak Gitu teman-teman Oke Nah ini udah Slide-nya udah selesai Saya mau kasih lihat Ininya Histatnya ya Nih Sebentar Saya screen share lagi Sebentar Mau tanya sebentar ya Boleh Siap Di searching itu Kata-kata kuncinya itu Judulnya blogger Atau isinya Blogger Yang di Apa Di searching orang itu Biasanya Di searching orang Kata kuncinya Yang di searching orang itu Adalah Jadi gini Misalnya nih Judul atau isinya Isinya Oh isinya Jadi gini Misalnya kita punya website nih Website ini kontennya ada seribu Ada seribu postingan Mengenai Misalnya mengenai diabetes Gitu Nah Ini harapan kita Kalau orang ada yang searching Mengenai diabetes Misalnya Bagaimana cara sembuh diabetes Alami Gitu misalnya Nanti yang muncul itu Website kita Oh gitu Oh gitu Saya pikir judulnya itu Diabetes gitu Karena saya Masang Teknik Teknik listrik gitu ya Iya Belajar listrik Setelah itu saya masukin Teknik listrik Tapi Di dalamnya lagi itu Macam-macam Relay Nah itu gak masuk-masuk Gak masalah Isinya itu Yang isinya Isinya kenapa? Isinya Ya tentang relay Menjelaskan kayak gitu Apakah itu Atau judulnya Itu maksud saya Yang biasa Gak masalah Jadi Judulnya bisa apa saja Yang penting Judulnya itu Nyambung dengan isinya Judul cuma sekitar Lima kata Misalnya Cara Cara memasang Relay dengan benar Misalnya cuma itu aja Judulnya Nah judulnya kan dijabarkan Untuk panjang Bisa Bisa masuk Betul Cuman ya Zaman sekarang Itu kan banyak sekali Orang yang bikin website Artinya Kalau kita cuma bikin Satu dua website saja Itu kan bersaing dengan Ribuan atau jutaan Website lainnya Jadi Sebaiknya kita bikin website itu Juga banyak aja sekalian gitu Ribuan atau puluhan ribu Atau ratusan ribu Itu Kalau Kalau saya baca itu ya Itu Kalau kata-kata berulang Misalkan Relay 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 Itu malah Malah dihilangkan Sebenarnya Yang mas Yang mas bahas ini Udah masuk ke ranah Optimasi sih Oh Oh gitu Gak masalah Sebenarnya Kalau Kalau saya Kalau saya sih Sebenarnya tidak Mikirkan optimasi Kalau saya Saya mah mikirinnya Adalah kuantitas Jadi Banyakin aja Gitu Tapi kalau yang mas bahas Barusan itu Masuknya ke kualitas Atau optimasi Gitu Bisa aja sih optimasi Cuman memang optimasi itu Berbeda Teknisnya berbeda nanti Mengoptimasi Kata kunci Mengoptimasi konten Itu konteksnya berbeda Gitu Nah Saya mau kasih lihat ini dulu Istatnya ya Ini istatnya live Teman-teman ya Jadi tidak Bukan screenshotan Tapi live Share Nah ini Ini istatnya ya Akun saya Saya refresh tuh Ini online Oke Kemudian ini nih Ini websitenya Bahasa Bahasa Jerman Kurserang Kurserang itu Kulkas ya Bahasa Indonesia Tuh Ini stabil nih 200 Trafficnya Dari tahun berapa 2016 Ini jalan terus Seperti ini Awet Gitu Kalau teman-teman Lihat Geolocation Datangnya dari mana Sebentar Agak loading Nah ini United States Germany Banyaknya dari Amerika Dan Jerman Yang hari ini ya Yang hari ini kalau monthly Misalnya Bulan kemarin 2 Juli Bulan Juli kemarin Monthly dari United States Dan Jerman Sama tuh Paling banyaknya dari Jerman Karena bahasa Jerman ya Kemudian Traffic by title nih Kalau yang tadi Mas tanyakan ya Ini judulnya nih Nefkurserang Temperatur Resent Blink Saya gak ngerti nih Bahasa Jerman ya Ini cuma 4 kata Tapi dia Banyak dicari orang tuh Banyak ketemu Si konten ini di Google Kontennya itu panjang Ada 1000 Word 1000 kata Di dalam satu Postingan ini Gitu ya Oke Nah itu mengenai Untuk mendapatkan Ini tadi apa Instant Instant atau apa Itu daftar atau gimana Daftar nih Histats.com nih Ini daftar gratis kok Ini gratis Jadi kalau kita daftar disini Ya daftar disini Kita akan dikasih Kode Kita masukkan website Masukkan website apa Yang mau dipasangin kode Gitu Kita masukin aja website kita Misalnya abc.com Nah dia kasih lah kodenya Kode tracking namanya Nah kode tracking ini Yang kita pasang di website kita Nanti Setiap orang yang datang Ke website kita Itu dicatat Sama si Histat ini Dicatat lokasinya Dicatat URL nya Link nya yang datang kemana Gitu Kemudian bahkan IP address nya Ini browser nya Ini browser nya juga Dicatat OS nya Dia datang dari mana Macintosh Android Browser nya apa nih Safari Mobile Banyaknya pakai Safari Mobile Google Chrome Gitu Screen resolution nya Tuh Pakai komputer banyaknya Dibuka ya Kalau monthly Bulan lalu ya Juli Android Banyaknya orang buka pakai Android Oke Browser nya Safari Mobile Nah Terus Traffic Start Ini jadi catatannya banyak nih Teman-teman bisa pakai Histat Bisa juga pakai Google Analytics Ini ada Google Analytics Ini sama Google Analytics Keluarannya Google Lebih detil lagi Cuman saya udah terbiasa pakai Histat sih Ini Analytic .google.com Bisa dicatat Gitu Ini Tools untuk mencatat Traffic Website Ya Traffic Website Oke Nah dari sini Website-website yang sudah Ada traffic nya Kita pasangi jualan Jualan saya apa Di Jerman Pasang iklan Jadi seorang yang datang website ini Saya dapat duitnya Gitu Oke Kita kembali ke Halaman depannya Histat Ini analitiknya kita close aja dulu Nah kemudian ada ini nih Coupe de cheveux Ini bahasa Perancis Coupe de cheveux Ini Apa Tas ya Tas wanita Kalau gak salah Coba kita pakai translate Salah Kita Ini Kita copy paste Mungkin ini kan online langsung ya kak ya Mungkin dari awalnya Online ini online Iya Awalnya Histat itu terus Masuk Bangu daftar Oke Potong rambut tuh Copy the show photo artinya ya Oke ini caranya masuk Histat gini Kita log out ya Ini kita log out disini Log out Nah kemudian Register aja disini nih Masukin register URL website kita apa Misalnya www www Testing Aja Dot com ya Setur-setur Register aja Kalau blog Dia minta ini data login Blog bisa Blogger bisa Jadi blogger itu nanti dipasangi Itu blogger saya semua dipasangi Yang Yang ini nih Ini kode-kode ini Blogger semua nih Ini blogger semua Coupe de cheveux Water occasion Kurserang Geburtstruck Spruke ini Website semuanya Ini website saya yang www Marketplace magic Beda lagi ya Gitu Ini banyak nih Gak terbatas Jadi teman-teman bisa nambahin Websitenya gak terbatas Gratis Disini ada klik Add website Add website Gitu Mau tulis websitenya apa Dan seterusnya nanti Masuk-masukin aja Bisa di Oprex sendiri Ini mudah kok Oke Kemudian Untuk Adstera Nah Pasang iklan Saya iklan biasanya Pakai adstera.com Nih Jadi kalau Di Udah punya website Banyak Pasangin iklan Adstera.com Ini tinggal Sebentar Teman-teman Nah disini sign up Nah itu Itu kak Kemarin kita daftar itu Sudah masuk ke availability Gak bisa ke publis Gimana kak Gak bisa ke publis Gimana Kita daftarnya As a publisher Jangan as Advertiser Jadi Adstera ini kan Termasuk Publisher ya Publisher Adstera ini kan Semacam Marketplace Marketplacenya Yang mau ngiklan Dan yang punya website Gitu Dipertemukan lah Di Adstera ini Seperti Tokopedia Shopee ya Ada yang jual produk Ada yang mau beli produk Gitu Sama juga di Adstera Adstera itu Ada yang jual traffic Ada yang mau beli traffic Gitu Yang jual traffic Itu adalah orang-orang Yang punya website Gitu Dia punya website Trafficnya adalah Misalnya seribu sebulan Traffic itu pengunjung ya Ada seribu sebulan Nah dia jual trafficnya Ke para pengiklan Nah para pengiklan itu Gak punya traffic Dia gak punya website Kalau publis itu apa Pengertian Kalau publis itu Pengertian Publisher itu Anu Jual Publis itu kan Jual Jual Publisher itu yang punya website Ya Publisher yang punya website Kita Kalau advertiser Orang yang mau ngiklan Pengiklan Dia mau beli Beli traffic Gitu Oke Publisher itu kita Kita jual traffic Jadi kita bikin akun Sebagai publisher Begitu Oke Nah Ini kalau di dalamnya Jadi pasang iklan ini Masuk-masuk Iya Masuk di dalamnya Itu kan ada Kode-kode lah Ini saya bingung juga Sudah masuk Apa yang dipasangkan Di website kita Ya Nih Jadi gini Ini gak saya pakai ya Akunnya Akunnya gak saya pakai Jadi kita Di dashboard Kalau kita sudah masuk dashboard Kita tambahin Tambah website nih Sebentar ini Agak menghalangin Si Si Webinarnya Nah ini Add a website Kita klik add website Kita masukin Contoh saya masukin Ini nih Website dulu saya masukin Denny Klaps ini Kemudian dia approve Oke Dia approve Nanti kita bisa Tambah kode Kita cek all codes nya Nah All codes nya kita bisa tambahin nih Kita misalnya add code Kita pengen yang Website kategorinya Ini kita bisa pilih nih Pop under Biasanya saya pop under Kemudian erotiknya dihilangin Kalau erotiknya dinyalain Nanti ada iklan-iklan Yang porno gitu ya Lalu gambling juga Hilangin aja Gitu Nanti add disini Jadi Terus kita dikasih kode Ini kode iklan Kalau kita add Oke Your request has been submitted Ini masih pending Kalau sudah di approve Ini kan pending Dia nunggu approve ya Kita reactivate aja Contoh yang ini aja Sebentar Ini udah lama gak Saya pake akun yang ini Saya punya beberapa akun Nah yang ini pop under Pop under Tulis contoh ini ya Kita reactivate Get code Nah ini kodenya nih Code ini Code pop under ini Udah aktif nih Ya Code yang ini Ini kita pasang Di sini nih Please Place The code Anywhere Between Head And head We suggest You install it Directly above head Dipasang di header Di headernya Website kita Oke Kalau di WordPress Ini kita gampang Tinggal pake Plugin Plugin Header and footer Gitu Tapi kalau di Blogger Ini masangnya adalah Di temanya Di template-nya Gitu Jadi temanya Tema Theme ya Theme-nya blogger Itu dipasangi Kode ini Di bagian headnya Nih Di bagian headnya Di sini Kemudian tema itu Kita pasang Ke seluruh blogger Yang kita punya Pakai apa Pakai alat Pakai tools Pakai robot Robot blogger blaster Itu Gitu ya Ya Ini cara pasang Kode iklan Nah kalau sudah dipasang Ya ini sudah dipasang Di tema Kemudian temanya Sudah dipasang Di bloggernya Ketika kita buka blogger Bloggernya Gitu Itu nanti Keluar iklan Gitu Sudah otomatis Sama si Adstera-nya Iklannya Gonta-ganti Tergantung Kliennya si Adstera Gitu Contoh nih Contoh saya punya Sebentar saya buka Saya lupa Contoh blogger Yang sudah dipasangi Iklan Nah ini Mungkin ini Masih ada iklan Nah ini Ini Blogspot yang Ini contoh blogspotnya Dipasang iklan Enggak dipasangin Iklan Enggak ada iklannya Mas Jadi Nanti kalau kita Pop under itu gini Ini kan tadi iklan Yang saya aktifkan Adalah pop under Pop under itu adalah Kalau dia mengklik Di halaman ini Klik dimana saja Mau di judul kah Mau di konten kah Dimana saja Diklik Nanti dia muncul iklannya Gitu Iklannya muncul Dalam bentuk Window Keluar Tiba-tiba Jreng Gitu ya Window browser Oke Itu pop under namanya Tapi Dia tidak akan muncul Di atas Window yang ini Dia munculnya Di bawah Window yang ini Gitu Jadi dia buka Tab baru Seperti ini Klik Gitu Tapi gak Gak aktif tabnya Ada di belakang Tetap aktifnya yang ini Dia ada di belakang Sini Website si iklannya Itu namanya pop under Jadi ada di bawah Website itu Saya senang pakai Iklan bentuk itu Jadi kita memancing Orang untuk ngeklik Begitu dia klik Iklan kita terklik Oke Nah cara mancingnya gimana Kasih Pop up Kasih Pop up tau gak Saya gak ada contohnya Ini ajalah Saya kasih contoh yang disini Ini rahasia Sebenarnya Link Traffic berdasarkan URL Nah ini Nah ini Dis Ini gak dipasangin iklan juga. Oke, jadi itu sebenarnya sih ini teknis ya. Intinya kita dapetin traffic dulu. Traffic seperti ini. Ini trafficnya awet nih. Setiap hari dapet 200. Ini kan dicatat secara live. Nah, kita bisa pasang apa aja? Bisa pasang iklan dan lain-lain. Oke, ada yang ditanyain sampai sini? Ini nanya aja dulu. Mungkin untuk ke depannya. Boleh enggak kita... Ini kan saya pemula, belum mengerti. Maksud saya gini. Bisa enggak kita pas trainingnya step by step? Mulai dari bagaimana buat blognya. Jadi mungkin sambil kita praktek gitu mungkin. Oke. Sampai untuk memasukkan iklannya nanti. Begitu. Mungkin ini hanya kalau boleh. Oke, oke, oke. Jadi memang sangat pemula banget ya. Betul. Karena mungkin saya kemarin kan ikut ya. Mungkin dua minggu yang lalu kalau enggak salah. Iya, mas. Iya, mas. Iya, mas. Saya ikut. Terus saya ambil programnya. Saya sampai sekarang kemarin sudah nyoba buat. Tapi enggak berhasil-berhasil. Mungkin dengan ke depannya. Mungkin ada teman lain-lain ya. Mungkin saya memang pemula-pemula beneran. Sama-sama. Saya juga pemula ini. Jadi maksud saya. Saya contoh, mas. Dulu saya pernah ikut Johnny Malas. Iya, iya. Itu kita. Ya terus terang. Saya buta namanya IT. Akhirnya diajarin. Bagaimana caranya dari buat akun Tokopedia. Terus bagaimana ini. Diajarin. Sehingga sampai menghasilkan. Faktu itu masih referral ya. Bagaimana mendapatkan uangnya. Mungkin begitu. Jadi kita mungkin. Kalau sekarang mungkin garis besarnya. Tapi untuk detail bagaimana caranya. Yang selanjutnya. Lalu secara garis besar. Mungkin saya kemarin mengerti. Tetapi kalau untuk. Ya kayak tadi mengajarkan bagaimana. Jadi step by step. Mungkin begitu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Iya gak apa-apa. Oke. Oke. Jadi. Memang. Memang ini. Materi ini sebenarnya untuk. Bukan untuk pemula banget sih ya. Jadi orang yang sudah melakukan. Sudah praktek di awal. Itu dia bisa. Mengotomatisasi kerjaannya. Pakai robot. Tapi kalau memang yang belum pernah. Memang harus belajar dari nol sih. Terus kalau pertanyaannya. Kita bikin. Harus bikin terpisah sih Pak ya. Saya akan. Harus bikin terpisah. Kursus. Kursus itu. Kursus lah mengenai. Blok-blok ini gitu. Iya betul. Iya. Nah. Pengennya nih. Pengennya kursusnya. Kalau menurut saya sih. Kursusnya paling enak dalam bentuk video ya. Bukan dalam bentuk webinar seperti ini gitu ya. Karena kalau video bisa diputar ulang berkali-kali. Kalau kurang jelas sekali gitu ya. Mungkin sih ya Mas E. Karena saya terus terang aja dulu kan kayak. Saya pernah ikut timnya. Om Johnny Males ya. Waktu itu. Ada Tokopedia lah. Waktu main referral dulu itu. Iya. Karena kita tetap muka ya. Waktu itu. Saya pernah ikut sampai ke Bandung. Untuk ikutnya. Terus. Ya kita diajarin. Jadi step by step. Sampai ya bagaimana untuk masukkan barang. Apa segala macam. Oke. Mungkin begitu. Ya. Oh iya ya. Ya ya. Ya mungkin begitu sih. Memang. Boleh mungkin pakai video. Tapi mungkin cukup detail. Dari umpamanya baru. Ya dia buat ininya. Dari awal tadi jelangi Masnya itu. Ya ya ya. Pak Ustaz jelasin itu mungkin. Kalau dari awal mungkin. Tapi kan. Kita pengen ulang. Iya ya ya. Jadi kita bisa sambil praktek. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya ya. Udah pernah bikin website belum? Website WordPress gitu belum juga ya? Nggak pernah. Nggak tahu. Oke. 0,0 Pak. Oke oke. Siap siap. Ya weh. Kalau gitu ini sebenarnya bersambung. Berarti ini webinar ini. Kita harus ada produk lain yang memang khusus untuk pemula banget. Yang dari nol gitu. Setelah produk yang dari nol itu baru produk yang menengah gitu. Iya. Oke ada masukan lain. Makasih Pak. Ada masukan apa lagi? Ya halo. Halo. Siap. Kalau boleh ngasih masukan ke Bapak itu ya. Benarnya materi-materi ini kayak WordPress, segala macam itu ada yang sangat dikentu di YouTube Pak. Kalau Bapak mau rajin di YouTube juga sebenarnya ada. Itu sudah sangat detail sampai step-stepnya satu persatu gitu. Ya tinggal Bapak cari, mau mencari, atau mau mencoba sih Pak. Salah saya ya Pak ya. Soalnya sayang sih kalau yang seperti ini kita mesti berbayar gitu kan. Untuk yang asal-hal yang simple basic itu sebenarnya udah banyak di YouTube. Kalau yang spesifik seperti ini malah kadang nggak ada. Yang mesti kita bayar, nggak apa-apa gitu kan. Kalau yang basic itu harusnya kita nggak usah bayar. Semua udah tersedia di YouTube. Benar sih memang. Untuk Pak. Iya siap. Untuk Pak Leksi tadi ya. Namanya Leksi di sini. Betul sih Pak. Kalau yang Bapak tanyakan tadi basic-basic untuk bikin blogger, bikin website itu sebenarnya udah ada di YouTube semua. Cuman kalau memang mau dibikirin lebih tertata rapi. Memang kalau di YouTube harus kita ulik sendiri ya. Harus kita cari sendiri. Tapi kalau yang sudah tertata rapi dari 0, 1, 2, 3 memang harus yang berbayar sih. Gitu. Makasih Mas. Mas BE di sini tulisannya. Maaf Mas. Pak Ustadz. Siap. Kan saya beli ikut itunya kemarin kan beli apa namanya blogger, blasternya kan. Blaster. Iya betul. Sudah saya belajar apa ada tiga ini ya, tiga video. Saya mencoba belajar berkali-kali tiga video. Belum bisa. Ya betul. Memang secara global tapi secara detail maksudnya ya cukup detail mungkin. Iya. Mungkin di video itu. Memang benar tapi mungkin ada urutan. Dari urutan proses awal bagaimana terus sampai ada berapa step gitu. Iya. Untuk memasukkan iklan apa segala macam. Mungkin begitu. Oh oke. Iya. Oke oke. Memang waktu pas sesi malamnya Pak Joni malas itu kan memang juga ada sih detail. Tapi kan juga dia enggak berurut ya malam waktu pas sama Pak Joni malas. Dia agak loncat-loncat. Iya memang sih. Enggak berurut. Nah mungkin kalau di blogger blasternya itu diurutin sesi pertama dari pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Ada ininya ya. Tapi kan secara global di situ. Jadi memang blogger blaster ini di luar pembahasan bikin blognya sih Pak. Jadi ini hanya memang toolsnya saja. Iya. Kalau mencari course yang lain itu pasti ada terpisah gitu. Yang membahas mengenai detilnya dari awal gitu. Itu masukan sih. Nanti mungkin akan bikin course lagi. Tapi terpisah pasti. Makasih ya Pak Ustadz. Iya sama-sama siap-siap. Ada lagi? Masukan? Ini saya stop share dulu ya. Atau pertanyaan? Halo Mas Adi mau tanya ini. Siap. Jadi sebelumnya mohon maaf ini tadi saya gabungnya agak telat ya. Saya ada di babusan gabung ketika Mas Adi sudah menyelesaikan banyak blog seperti itu. Mungkin bisa seratus atau lebih dari seratus tersebut. Nah ketika kita sudah membuat blog, katakanlah seratus blog seperti itu. Kira-kira next-nya itu apakah sama semua atau tergantung kita seperti itu? Terima kasih Mas. Gantung, beda-beda. Beda-beda Mas. Jadi niche yang sama itu paling kita bikin sekitar seratus blog saja. Sementara kita punya seribu, bahkan seratus ribu gitu ya. Itu niche-nya akan berbeda-beda. Topiknya akan berbeda-beda gitu. Oh enggak harus satu niche gitu ya? Oh enggak, enggak. Contoh yang tadi di Histat saya ada enam yang trafiknya bagus itu. Itu niche-nya udah beda-beda semua. Ada niche potong rambut, ada niche kulkas gitu. Bahasanya pun beda-beda Mas. Bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang gitu. Bahasa Indonesia. Oke. Oke, terima kasih Mas Haji. Mengenai monetisasi. Monetisasi itu bebas ya. Jadi memang tidak masuk di dalam materi blogger blaster. Karena blogger blaster ini membahas mengenai blogger blasternya saja. Gitu, monetisasi. Itu karena tiap orang beda-beda. Ada yang pakai AdSense, ada yang pakai AdStera yang tadi saya tunjukin. Ada yang bahkan jualan produk sendiri. Tapi, gitu, contoh nih temen, ada temen saya yang jualan produk sepatu gitu. Pakai ini, promosinya pakai blogger. Kemudian ada yang jualan kosmetik juga sama. Lalu ada yang jualan alat pengurusan jenazah. Itu juga sama pakai blogger. Tapi banyaknya memang jualan iklan, pakai AdStera, pakai AdSense. Bahkan, banyak yang nanya, Mas ini page-nya diisi apa? Kok nggak ada dari blogger blaster? Emang nggak ada, kita nggak nyediain page-nya. Ada sih yang japri-jabri tetap saya kasih page-nya. Cuman itu sebenarnya di luar konteks tools-nya. Lalu tema juga sama. Tema saya kasih yang saya punya. Begitu, teman-teman ya. Jadi blogger blaster itu alat untuk bikin blog banyak. Oke. Lalu yang nanya konten ya. Konten itu macam-macam. Jadi gini, ini saya screen share lagi ya. Screen share. Screen share yang ini. Share. Nah, ini konten. Kita bisa buka ini nih. Surikan, tapi kan ini sudah tutup deh. Surikan AGC. Nah ini. Surikan ini alat. Alat untuk bikin konten gratis. Bukan punya saya, ini punya Mas Bucin ya. Nah ini teman-teman bisa baca. Kalau nggak salah ditutup deh. Penjualan. Nggak tahu buka, nggak tutup. Nah ini penjualan ditutup. Dapetin notifikasi saat buka. Atau datang ke Tokopedia. Tokopedia.com cari AGC Blogger. Blogspot. AGC itu singkatan auto-generated content ya. Nah, seperti ini. Ini 5.000, nggak tahu. Beneran nggak tahu. Nggak ya, saya belum pernah beli sih. Tapi ada bintang. Bintangnya cukup bagus tuh. 4,6 terjualnya juga cukup banyak ya. Gitu, 4,8. Gitu, banyak nih. Bisa dicobain aja. Bisa diutak-atik juga dalemannya gitu. Dalemannya scriptnya. Gitu. Oke. Oke. Saya stop screen share ya. Itu mengenai konten. Kemudian tadi mengenai monetisasi ya. Cara setting proxy dan VPN gimana? Oke. Mbak Rina, cara setting proxy. Setting proxy, kalau blogger blaster mudah ya. Dia ada menu-nya. Tinggal di setting, lalu masukin proxy-nya. Proxy itu beli dari mana nih? Beli dari sini nih. Saya kasih lihat. Screen share lagi. Proxy bisa beli dari ideproxy.com. Ini punya orang Indonesia, punya orang Cimahi ya, Bandung. Teman saya sih. Nah, jadi enak kalau orang Indonesia kalau ada kendala bisa nanya-nanya sama dia. Pakai bahasa Indonesia aja. 7-10 dolar per bulan. Oke. Gitu. Kalau mau beli yang dari luar, ada apa namanya? Proxy T. Ada banyak lah. Misalnya proxy rotator. Di Google nih. Proxy rotator. Proxy rotator. Proxy itu adalah IP address kan ya. IP address yang berubah-rubah. Jadi seolah-olah kita browsing itu IP address-nya itu berubah-rubah. Dirotate. Rotator itu kan untuk muter gitu ya. Dirotate. Jadi berubah-rubah IP kita. Nah, kita bisa beli proxy rotator atau ini ideproxy ada nih. Oke. Proxy. Proxy rack. Nah. Proxy rack juga ada. Ini saya juga biasa pakai di proxy rack. Ini harganya agak mahal sih. 50 dolar ya. Kita nggak pakai VPN. VPN itu virtual private network ya. VPN. Kalau proxy, ini bisa disetting hanya untuk browser saja. Jadi browsernya menggunakan IP address yang berbeda ketika browsing. Tapi kalau VPN ini akan mengubah seluruh IP address di komputer kita. Mau pakai browser, mau pakai aplikasi yang lain itu IP address-nya ganti. Tapi kalau proxy itu hanya browsernya saja. Nah, kita pakai proxy saja. Ini bisa cek di sini proxy rack atau di ideproxy.com. Ideproxy lebih murah. Cuman biasanya yang murah itu mesti banyak nanya gitu ya. Ke support-nya. Yang murah biasanya lebih banyak masalahnya biasanya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Oke. Stop share. Install AGC. Mbak Rina nanya install AGC-nya gimana? Tergantung AGC-nya. Kalau AGC-nya berupa plugin WordPress, berarti dia harus diinstal di WordPress. Kalau AGC-nya berupa robot desktop ya berarti mainnya di desktop. Oke. 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 Mas Iyut nih, sudah kemarin saya lagi bangun AGC-nya. Cuman memang belum selesai. Saya keburu bangun robot yang lain. Gitu ya. Oke. Jadi pakai proxy dan komputer dihidupkan. Nah, ini pertanyaan bagus lagi nih Mbak Rina nih ya. Jadi pakai proxy dan komputer dihidupkan terus siapa? Iya. Kalau robotnya mau jalan 24 jam. Teman-teman punya komputer khusus untuk dijalankan 24 jam. Atau kalau tidak punya komputer khusus, pakai RDP. Ini saya screen share lagi ya. Screen share. Pakai RDP. RDP biasanya saya beli di filter. RDP itu apa sih? Remote desktop. Sebentar. Dia terindah. RDP. RDP. Apa itu RDP dan kegunaannya? Teman-teman bisa baca ini. Jadi RDP itu adalah, itu singkatan dari remote desktop protokol ya. Tapi intinya adalah itu komputer remote. Komputer jarak jauh yang bisa dikendalikan lewat komputer kita. Seperti ini. Ini laptop kita, kita kendalikan komputer kita. Nah komputer jarak jauh itu gitu. Nah komputer jarak jauh ini bisa nyala 24 jam. Nyala 24 jam. Kalau kita jalanin robot di sana, dia jalan terus kan? Kita matikan saja komputer kita. Dia tetap jalan terus si komputer itu. Komputer kita koneksinya saja mati. Nanti kalau kita mau cek lagi, kita tinggal koneksikan lagi ke RDP tadi. Nah ini cara koneksinya pakai remote desktop connection ini. Ini software bawaan Windows. Kalau di Mac itu pakai ini. Di install lagi, tapi gratis kok. Oke. Nah ini kegunaan RDP. Ini teman-teman bisa baca ini saya copy paste di chatting ya. Apa itu RDP? Nah ini Mbak Rina nanya lagi. Proxy dan VPN wajib punya? Enggak wajib. Cuman gini, kalau enggak pakai proxy, Google itu membatasi kita bikin blogger maksimal sehari cuma 5. Kalau mau lebih dari 5, mau bikin yang ke-6. Kita harus bikin besoknya. Jadi setiap harinya 5. Tapi kalau pakai proxy, kita ganti IP address, itu bisa unlimited dalam sehari. Gitu. Oke. Ya. Ada yang ditanyain lagi? Mas. Siap. Ini tadi materi sudah selesai ya? Sudah, sudah selesai. Oke. Jadi saya mau nanya langsung saja nih. Ini kan kalau kita mau sebuahnya fully automated, itu kan kita perlu tools, perlu tadi namanya proxy, mungkin juga perlu server ya. Nah itu kira-kira total biaya yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis ini, totalnya berapa ya mas? Kayak misalnya server RDP itu murah. Kita beli aja ke, nanti saya kasih linknya ya. RDP itu beli di Facebook namanya Pak Edi Susanto. Dia suka jualan Pak Edi, saya tulis ini di setting. Itu sekitar 100 ribu per bulan si RDP ini dicatat aja. Kemudian proxy. Proxy itu sekitar 150 ribu per bulan, berarti 250 ribu. Yang mahal itu toolsnya sebenarnya. Tools sama bikin Gmail. Bikin Gmail. Bikin Gmail itu kan kita harus beli banyak kartu perdana. Kartu perdana satunya 2 ribu perak. Sekitar, jadi kalau kita tidak hitung tools ya, nggak hitung tools, itu paling sekitar 1 juta atau 2 juta udah jalan. 1 juta, 2 juta rupiah. Oke, kalau tools itu... Perlu berapa nomor? Satu nomor HP, satu nomor HP. Jangan beli aksis ya. Jangan beli aksis. Aksis itu nggak bisa untuk bikin Gmail di mus. Jangan kok hangman. Jangan beli aksis. Aksis itu ditolak sama Google. Jadi beli kalau nggak Indosat ya, Telekomsel. Satu nomor itu bisa bikin untuk rata-rata cuma satu. Satu Gmail. Gmail. Atau ada juga yang bisa sampai tiga sih. Tergantung si Google-nya. Kita nggak pernah tahu. Nah, satu Gmail itu bisa bikin sampai 100 blogger. Cuma rata-rata teman-teman yang main blogger ini, kebanyakan itu cuma bikin 20-50 blogger saja di dalam satu Gmail. Berarti kalau untuk kita yang pemula, seandainya kan kita, kayak tadi kan butuh 100 ribu blogger ya. Betul. Berarti kita perlu seribu nomor. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Itu kan kalau nomor kan selalu perlu diaktifasi. Kalau selesai kan harus masukin apa namanya itu, nomor kartu keluarga, kartu segala macam. Gimana solusi? Solusinya adalah, sebentar ya, ini solusi paling keren. Jarang orang tahu. Kita masuk ke Tokopedia. Tokopedia, ini udah kebuka ya di screen teman-teman ya. Lalu ketik ini, Perdana Perdana OTP. Nah, ini udah aktif semua nih, nggak perlu diaktifin lagi. Gitu. Contoh nih ya, Perdana Indosat OTP. Ini sudah ada aktif, tinggal pakai. Jadi kita nggak usah aktifkan lagi. Oke? Understand? Jadi belian sudah aktif, Mas. Jadi kita nggak perlu masuk-masukin nomor kartu keluarga atau KTP. Oke. Sip. Terus hati-hati ya, di Perdana OTP ini, kalau kita klik, perhatikan bintangnya. Dia bintang 4,9 berarti oke. Kemudian, cek aja. Ini soalnya suka banyak yang nipu-nipu. Saya beberapa kali dapet yang nipu-nipu gitu ya. Pokoknya cek bintang sama ininya lah, tokonya lah. Tokonya terpercaya atau nggak gitu ya. Gitu. Biasanya, terus jangan beli banyak dulu. Di tes dulu, beli katakanlah 20 atau 10 aja. Jangan langsung beli 50 atau 100. Beli 10, 20 cocok nggak? Kalau cocok baru beli lebih banyak lagi. Soalnya biasanya nih, kita beli 50 yang sudah aktif. Nanti dikasihnya tuh malah aneh-aneh gitu. Kita beli Indosat, dia kasih aksis. Kita beli, terus ada yang sudah expired juga. Suka kayak gitu gitu. Terus harga, ini kayak ini nih. Ini kartu Perdana Indosat siap OTP bekas Sopi. Nah, waktu itu saya cari untuk Tokopedia. Ternyata nggak jalan juga untuk Tokopedia. Jadi suka aneh-aneh. Dibaca baik-baik ininya. Deskripsinya. Banyak sih. Banyak. Tapi dibaca baik-baik. Oke. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Mas. Mas, boleh satu lagi nanya ya. Dari pengalamannya itu, kalau dari newbie, untuk sampai dapat, katakanlah, mungkin penghasilan 100 dolar tadi ya. 100 dolar per hari itu butuh waktu berapa lama? Biasanya 5-6 bulan. Sampai setahun. Jadi paling cepat itu 5 bulan. Cuman, bagusnya blogger ini, dia kalau kita sudah dapat trafik, itu awet banget bertahun-tahun. Contoh yang tadi saya kasih lihat ya, itu bertahun-tahun bertahan. Itu masih perlu terus diupdate bloggernya? Enggak. Itu mah udah set and forget aja. Saya malah nggak tahu itu di akun yang mana, passwordnya apa. Saya udah lupa gitu. Catetannya udah hilang. Tapi masih menghasilkan trafik. Apa? Akunnya kita tuh nggak bakalan di-block sama Google gitu. Kayak, disetelnya jadi, terus orang ya, ini jadi kayak nyampah kan. Betul, spam. Betul. Apa nggak diblokir? Diblokir. Dari 100 ribu itu mungkin diblokir ada setengahnya atau 3 per 4-nya. Tapi, dari setengahnya lagi yang hidup, atau 1 per 4 yang hidup, itu yang menghasilkan income buat kita. Berarti tetap ada resiko ya, walaupun, apa namanya, katakanlah kita udah coba 100 nomor, 50 persennya berarti tinggal 50 ya. Itu ada resiko ke apa juga ya, kerugian di situ ya. Maksudnya itu harus disadari juga sama newbie-newbie ini. Iya, betul. Betul. Itu resiko tentu ada. Namanya bisnis semua ada resiko. Gitu. Oke, mas. Terima kasih. Siap. Mas kartu tadi yang beli di topet tadi itu, kita harus merawat masa aktifnya atau? Siap. Pak, siap. Suaranya ini eh, kayak ada listrik-listrik gitu mas, gak jelas. Untuk buat 100 ribu website, apa ya Pak? Oke, untuk bikin 100 ribu website itu, itu website blogger ya, itu pakai blogger blaster, nah itu saya ketik di chatting, nanti bisa ditanya ke host, ke Mas Badrus atau Mas Joni. Untuk buat kontennya? Untuk kontennya, untuk kontennya itu bisa pakai AGC yang lain. Konten itu, konten itu saya lagi bikin blogger magic ya, blogger magic. Tapi belum jadi, kalau buru-buru butuh konten cepat, bisa beli di Tokopedia. Tokopedia ada tools AGC, gitu. Kemudian bisa juga pakai suriken, gitu. Jadi cari di Tokopedia itu, cari di Tokopedia, AGC blog spot, gitu. Ada banyak yang jual, tapi saya belum coba ya, saya belum pernah coba, cuman harganya murah, ya bisa lah dicoba gitu. Murah banget. Tunggu blogger magic ya sinkron. Iya sih sinkron banget emang. Ntar Mas Badrus punya jurus lagi, namanya marketplace magic tuh ya, Mas Badrus ya. Nanti ada lagi, pokoknya pernah. Nah, gini pertanyaan. Yang penasaran, blogger blasternya. Nah, blogger blasternya. Gini, blogger itu, ini wanti-wanti buat teman-teman yang mau main blogger ya. Blogger itu, itu mainan jangka panjang, bukan jangka pendek. Saya bikin blogger aja, itu dapet traffic, sampai setahun itu belum dapet gitu. Tapi setelah setahun dapet, itu dapet terus-terusan. Lima tahun gak berhenti-berhenti. Apa namanya, panjang gitu, jangka panjang. Cuman tidak cepat, paling cepat itu saya dapet enam bulan. Bahkan teman-teman yang lain sih, ada yang tiga bulan, empat bulan udah dapet traffic. Tapi kan itu lama ya. Tiga bulan sampai setahun itu kan, dapur harus terus ngebul ya. Kita kan. Nah jadi disini, saya wanti-wanti bahwa ini permainannya, bisnisnya jangka panjang. Nah kalau teman-teman, ada banyak pilihan, yang tadi saya presentasikan ya. Di online itu, kita ada dua cara-cara dapetin income. Yang pertama adalah, generate traffic. Yang kedua adalah konversi. Nah blogger itu seperti itu, karakternya jangka panjang. Nah kalau teman-teman, mau memilih yang jangka cepat gitu ya. Yang cepat, nanti kontak Mas Badrus gitu ya. Gitu. Ada pilihan yang lain. Oke. Tapi ya itu, masing-masing ada lebih ada kurangnya. Yang cepat juga biasanya, nggak terlalu awet gitu ya. Tapi yang lama justru awet banget gitu. Sip, ada yang lain nanyain? Itu tiap blog didaftarkan ke Google Webmaster apa tidak? Nggak usah, blogspot itu sudah otomatis didaftarkan ke Google Webmaster Tool. Blogger Blaster bisa spin artikel? Nggak bisa, karena ini nggak ngurusin konten. Dia cuma bikin blognya doang, tidak bikin konten. Kalau spin artikel itu ranahnya sudah ranah ke konten. Begitu. Begin rumah gitu ya. Blogger itu bikin rumah seket-seket gitu ya. Tapi dalamnya beda lagi ya. Beda lagi, betul. Jadi rumahnya saja, nanti kontennya sih serahin ke orang interior gitu. Blogger Magic maksudnya? Oh iya. Kayak ini ya. Google Magic itu membuat rumah macam-macam kan itu. Terus isinya itu kan mungkin, tadi kan satu nomor itu sampai seratus kan. Itu ya maksudnya ya. Jadi tiap membuat blogger satu itu seratus orang. Nanti kalau pakai blogger bisa seribu kan gitu ya maksudnya ya. Iya betul, kayak gitu. Pakai robot bisa lebih cepat daripada orang bikin. Blogger Magic iya bisa spin artikel ya bisa. Pak, nanya lagi Pak. Pak. Ya siap. Ini saya masih belum. Jadi kerjaan kita itu hanya membuat blognya. Tidak usah konten di website. Harus kita buat partikel atau apa. Kerjaan kita bikin blognya. Dan bikin kontennya. Tapi bikin blognya bisa otomatis pakai robot. Bikin kontennya pun bisa pakai robot gitu. Jadi kerjaan kita adalah nyiapin robotnya, nyiapin akun Google-nya gitu. Konten gak? Berarti kita gak arti aparin gak usah update kontennya gitu? Gak usah ya? Gak usah. Itu robot yang update kontennya. Maksudnya robot itu yang nantinya tanyakan ke Mas Badrus itu? AGC, iya. Iya, AGC. Maksudnya AGC auto-generated content. Kalau untuk bikin blognya pakai blogger blaster. Kalau blogger magic atau pakai tools AGC yang lain. Gitu. Tools AGC yang lain tadi yang bisa cari di Tokopedia atau Suriken tadi gitu ya. Siap. Siap. Ini. Tanya lagi, banyak nanya. Sorry ya, gak apa-apa ya. Tadi kan ada itu penjelasan di awal itu ada sampai menggunakan 4 orang tenaga kerja gitu ya. Jadi itu kerjaan mereka ngapain yang gue boleh tahu. Itu sebelumnya. Dalam pikiran saya tadi itu mereka harus update konten. Jadi harus kerja, harus dibayar gajinya kan. Pikiran saya tadi itu tuh karena mereka harus update konten. Rupanya ternyata enggak ya? Enggak. Yang tadi 4 orang kerja itu sebelum pakai blogger blaster gitu. Dia bikin blognya gitu. Bikin e-mailnya, bikin bloggernya. Itu pakai manual. Pakai orang. Oh oke. 4 orang itu dia targetnya 10 bulan. Mendapatkan 100 ribu blogger. Gitu. Ini teman saya ya. Teman saya yang pesan blogger blaster awalnya. Mas bikinin robot blogger blaster. Blogger dong. Untuk bikin gini-gini. Saya pakai 4 karyawan. Targetnya sekian, 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 sekian. Dia ukur tuh. Dia udah jalan sekitar sebulan ya. Empat minggu dia udah jalan. Dan dari hasil empat minggu itu dia bisa mengukur. Berarti untuk mencapai 100 ribu blogger harus makan waktu 10 bulan. Nah terus dia bikin robotnya ke saya. Terus akhirnya juga saya bilang sama dia. Ini kita jual aja ya oke gitu ya. Nah dengan robot yang dibuat itu dengan blogger blaster. Itu bisa cepat banget. Sebulan. Menggantikan 4 karyawan itu gitu. Nah terus 4 karyawan itu sekarang ngapain? Ya kerjanya cuma mantengin blogger blaster doang. Sama jualan yang lain ya. Jualan di marketplace segala macem gitu. Oke oke. Berarti saya paham. Berarti ya tugasnya cuma nanti. Kalau untuk di awalnya cuma mungkin setting nomor HP, email segala macem gitu ya. Iya betul. Itu tugas di awalnya. Berarti tugas mereka hanya itu. Sisanya nanti dikerjain dengan robot. Iya betul. Sisanya dikerjain dengan robot. Berarti tugasnya buat email, setting nomor HP segala macem ya. Cuma itu ya. Iya. Gitu sama. Oke mas. Bikin siap. Mas Arli saya belum paham nomor banyak-banyak tadi. Nomor banyak itu untuk bikin email. Bikin Gmail itu kan butuh nomor perdana. Jadi butuh satu perdana bisa untuk satu sampai dua Gmail. Berarti kalau bikin banyak ya butuh banyak perdana. Begitu. Blogshot Pro. Blogshot Pro sudah lama banget ya. Dia pakai email. Bisa bisa. Itu bisa pakai email. Bisa nembak email. Tapi kontennya Blogshot Pro itu zaman dulu ya. Artinya udah zaman dulu banget gitu. Masih punya Blogshot Pro mbak. Saya malah udah gak punya. Blogshot Pro itu tahun 2012 saya bikin. Kirimin ke saya mbak. Ntar saya perbarui untuk mbaknya. Oke kalau gak ada yang ditanya lagi. Saya kembalikan ke Mas Badrus. Oke Tat. Terima kasih atas waktunya ya. Nah seperti tadi ya yang telah disampaikan Ustadz tadi. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin membuat blog ya dengan ratusan sampai ribuan. Nanti bisa menggunakan cara yang paling mudah. Nah cara yang paling mudah tadi bisa menggunakan tools Blogger Blaster. Tools Blogger Blaster ini buatan dari Ustadz Adi sendiri. Nanti kalau mau beli bisa hubungi admin ya. Nanti akan ada diskon khusus untuk teman-teman yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Nah mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebelum ditutup. Mungkin ada closing statement dari Ustadz Adi. Gak ada sih. Yang penting konsisten aja. Kalau ada apa-apa nanya gitu ya. Siap. Jadi tetap semangat untuk teman-teman. Seperti yang disampaikan Ustadz Adi tadi bahwa di Blogger ini kita bermain jangka panjang gitu ya. Jadi gak bisa sehari, dua hari, dua minggu langsung jadi gitu. Gak bisa. Jadi kita harus konsisten, terus menerus agar bisa menghasilkan. Tapi kalau sudah trafiknya udah pada datang, insya Allah dengan menggunakan Blogger itu awet gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.